Halo, hari ini saya bersama istriku, lagi mau makan di tempat yang memang kita udah sering makan di sini ya. Jadi istriku tuh seneng banget kalau aku begini, terus dia tangannya naik ke sini, jadi kayak sahabat, jadi kayak romantis, coba naik, nah kan jadi kayak sahabat, kalau romantis terus pinjang sini, jadi kita mau ke Giyukaku. Giyukaku, opennya gak nyambung sama tengah. Saya kan sudah biasa kok dengan ketidak nyambungan saya. Giyukaku ini favoritnya kita, yeee aku udah tidak makan dari pagi. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ini, all you can eat guys. Tapi ini aku jamin enak banget karena dulu waktu jamannya 10 tahun lalu aku ke Jepang, kalau dibawa sama Gaitur pasti ke Giyukaku. Ini memang hasil dari Jepang. Hasil dari Jepang. Halo. Halo. Kita akan pesen yang memang sudah sering kita pesen, yang kita suka kita itu adalah yang premium buffet. Oh, kalau kita selalu pesan standar Standar, kita tuh ngobrol selanjutnya Yaudah, kalau gitu kita hari ini mau cobain yang premium Premium Jadi ini tuh tempat favorit kita buat secara kantor Terus kalau bisa ada yang 11 tahun juga biar kita kaksirnya di sini Terima kasih, Kaido Selamat malam Bisa senyum Anak-anak kantor tuh kalau ada yang 11 tahun Dulu, waktu ada-anak kantor masih dikit Masih dibawah 10 orang Sekarang anak-anak udah banyak banget Jadi, apa namanya, nyemat-nyemat Terus ya, aku senang itu ada song Kalau aku suka puding-cudingnya Terus aku juga sengaja kalau pokoknya ada oli yuk yang masak-masak harus ada Ingat banget di sini kita tuh pernah yang makan wiki kenyang bego Nah, gue pasalnya kalau anak-anak tuh ya Dagingnya tuh dibolak-balik, dibolak-balik, dibolak-balik Gila sih, Kaido? Gak boleh, jadi kalau panggang daging itu Jangan dibolak-balik Misalnya daging itu kan yang bikin enak, sebenarnya jus di dalamnya Nah, ayamnya tuh kalau kalian bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik Karena... Sliver Karena kalau nyakir, yang diaspi juga kan gak dibolak-balik Tapi sekarang, Pak, misalnya anak-anak udah rupain pinter malu Iya, anak-anak kita malah pinter Halo, fam! Sebelum lanjut tontonnya, kasih like dulu ya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru Thank you for being you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow! Wow! Flavor-flavor kawan Kayaknya mau berklimunnya gitu Cepal lemunnya tuh gis-gis-gis Gis-gis gitu loh Gis-gis 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 Ini yang rosu, mana kaya banyak yang rosu? Kalau rosu, gimana? Bambutnya? Enak kan? Bambutnya enggak? Enggak-enggak? Enggak-enggak? Nah, itu tadi cara wrapping yang baik-baik benar. Ini adalah cara wrapping dengan Tik Tok. Enak-enggak. Itu paling enak. Soalnya, udah pulang ada banyak flavor. Enak, ada timsinya. Ada pancinya. Aku suka bakar rosu. Rosu paling enak. Bumbunya itu loh, sampai meresam ke dalam daging gitu ya. Sama dia lebih kemanis kan? Kamu kan suka yang manis. Soalnya kalau aku tuh kenapa suka yang manis. Soalnya pas dimakan sama gochuj dan sama kimchi. Enak banget. Ya, enak banget sama kimchi ya. Ini apa sayang? Lagun ya? Lagun harubi? Lagun harubi. Kalau lagun karubi, nemaknya di pinggir. Hmm. Tapi kalau yang kayak gini, matangnya enak lama. Kamu sudah tumbuh ya. Hmm. Inci-nya enak. Inci-nya enak banget disini. Betul ya. Soalnya kita bener-bener lewat soal kimchi. Karena kan kita sering ke Korea. Jadi kita sudah tahu tandatnya kimchi yang enak. Enak itu kayak gimana. Nah, kejadian itu kimchi yang bisa kamu belani makan langsung gitu. Kamu campur-campur apa-apa. Itu adalah pertanda kimchi yang enak. Kamu yang gak suka kimchi. Kimchi sama daging beda banget. Kajar aja gak suka makan kimchi. Tapi mau makan daging pake kimchi. Harus dicampur. Kalau awal-awal langsung makan kimchi mentah gitu sih. Pasti kalian kapok pasti. Aku juga awal-awal gak suka makan kimchi. Hmm. Kamal lah. Aku wap lagi. Kayak asinan. Tapi ternyata kimchi itu emang kongremen ke makanan lain. Iya. Nah ini. Sekarang ini biar wangi, teman-teman. Udah tengah-tengah-tengah nih. Kita harus ini. Hmm. Nanti bakal pilih cius. Kua rasa bawangnya. Aku kesukannya. Karena gue adalah penggemar makanan fresh. Jadi senang banget. Kalau makan begitu. Begitu udah mata. Langsung senang ke mulut. Nah. Buat yang berlemak begini. Ini kan beri-beri fatty kan. Ini harus wajib pakai sayur. Dia balance. Kalau enggak terlalu heavy. Karena ada banyak minyaknya kan. Ini kita ajarin teman-teman. Supaya kan kalau diajakin olio candy sama kedua. Ternyata. Ternyata dia ini ngatu. Ternyata dia ini ngatu. Kau waktu sama buang. Bukan produksi juga. Pokoknya Edrozen nggak mau upload. Kalau dia ngerasa nggak enak. Kamu mah terlalu baik. Kalau orang lain mah upload aja. Kayak si Jepang. Kayak si Jepang aja. Padahal kayak si Jepang itu. Kau yakin view-nya pasti 5 Agus. Tapi kita nggak upload. Karena memang kayak si Jepang. Ayamnya. Aduh. Aduh. Berminyak banget. Tapi pas nanya sama orang Jepang. Lu suka makan X-ing nggak sih? Oh iya iya suka. Lu suka minyak banget. Lu justu. Kita suka banget. Ayam yang berminyak itu. Terus selalu dipikir-pikir. Oh iya kan lah. Tiang hari makannya sushi. Soap. Miso soup. Yang kering-kering gitu. Yang nggak pernah ketawa minyak. Begitu ketawa minyaknya. Kayaknya enak. Bahagia banget. Siap. Oke. Kita udah dapet. Ini. Takuyaki. Takuyakinya baik saiz gitu. Aku suka. Takuyakinya boleh. Masih kerunci banget. Makan. 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 Takuyakinya. Karangi banget. Dan glazy. Karena kayaknya dipakai minyak. Iya. Sama kayak gindako. Jadi kalau aslinya. Takuyaki itu nggak pakai minyak. Jadi cuma dipanaskan ke luang. Tapi kalau gindako. Di Jepang juga ada gindako. Jadi dia. Dia. Makan. Di Jepang. Ada yang bilang. Oh gindako. Bukan takuyaki. Karena dibore. Yang ini. Semangin banggil saya. Karena barbellingnya bagus banget. Barbellingnya. Masih luar banget. Sangat. Gila. Eh kamu nggak. Ini kan saya nggak bohong. Enggak. Gila. Oke. Gila. Lihat tuh. Aku ga dah lala. Ayah. Tuh gini Masak. Tidak ada yang indah-indah ini. Coba ini. Dan gimana. Gila. Agak cuy kayak ini. Ya. Agak cuy. Gimana. Gak tau tarikan. Dibandingan yang lain. Rasa. Rasanya kurang. Buruh. Oke. kurang berasa aku tetep aku juara yang rosu iya aku bisa bikin rosu makanya kalau rosu dia kan lebih tipis jadi aku lebih suka kalau yang karubi ini potongan dagingnya lebih tebal-tebal saya buat pajak kita bilang pajak mau ke bagian pajak mau ke bagian pajak mau ke bagian tapi gak komen ambil lagi ini pajak saya ambil lagi maaf ya dia mau manggil-manggil saya terus ambil saya ambil saya ya woooow bang bang hahaha aku sudah ngamper-ngamper bang jago sesuatu malik Who so pagi di kalau kamu lipat gitu jadi agak percobaan bersama Iruzal kagak leh, percobain wakilnya gila enak kan? gila enak kan? gila enak kan? gila enak kan? kaya apa ya? kaya semua itu kaya semuanya kaya merasa kaya kaya ini gimana cara tau ini? sama aja, lihat aja pinggirannya kalau sini yang setengahnya udah hitam atau kalau yang mau ngintip juga bisa ini kaya steaknya? ini gak kaya lidah? emang lidah mah kaya gini gue juga lebih kenyong kaya karet nanti kalau kamu mau makan lebih kenyong aku agak menghemat-hemat makan karena aku mau mengeluarkan caramel pudding sama ice creamnya yang enak banget sih jangan ah 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 ini jodoh-jodohan paling metodnya pakai anggur biar saja ya? lebih kaya lebih kaya sampelak yang sama ya 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 ini apa? yang sengsengsengnya kayak yang biasa ya ini ya himmm gila ya enak itu krim brule bukan krim brule kubit terapnya itu kbayang krim brule kirim brule yang belum dibakar tapi kbayang kakatnya benar banget masih enak banget Gak suka dimakan bareng ya Ini kita gak peres ya Ini bukan di endorse ini Beneran enak Emang kita suka banget makan ini Ini yang baru nih, mau kumuk kutus itu panas Iya kan itu kue Aku sih lebih suka kudingnya sih Ini spons Kek Kayak aku pernah makan Bulu telur Bulu telur biasa Gak boleh sampe Hitam Dan gak boleh direct Terus diputer-puter gitu Gak boleh kena api Harus kena panas doang Tapi lama sih emang capek sih Nah Nah jadi kayak gitu Jadi panas bukannya Bukan gosong Ini buat kamu Nah Terima kasih Semua enak banget Sampai dessertnya pun enak banget Side dishnya juga terhadap Takoyaki Tapi memang Mungkin harganya aja Yang Tapi sesuai lah sama kualitasnya ya Ya Ada harga, ada pelayanan, ada Ada makanan yang enak Jadi Jadi untuk dewasa Ini harganya standart cafe nya Itu 2 Terima kasih Oke guys, terima kasih udah nonton Review juga aku Wajib cobain sih Sama kalo kalian lagi ada acara Untuk memenayakan sesuatu Recomendasi banget kesini Tidak ya Ada yang lulus Atau 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 Apalah Atau Terima kasih